Hai halo selamat jeep selamat datang di peony jeep today dan yes hari ini nih aku pengen ajak kalian berkeliling dan sambil aku kasih tahu nih ada barang unik dari jway speaker yang sebenarnya udah pernah dipakai sama salah satu member dari browser 4x4 yaitu Om Sunny ini ada turn signal dari jway speaker yang ini model trail evo jadi langsung aja kali ya kita lihat barangnya nih let's go oke sahabat jeep ini deh Mas Eddy udah mau tes lampu dari jway speaker nah nih silo sekali guys nah jadi ini nih tuh terangnya guys pas yang bener dong jangan ke muka saya dong ke atas aja ke atas nah cukup terang ya jadi untuk si lampunya ini dia ada lensanya juga nih sahabat jeep bisa diganti kan kalau ini modela lensa clear nih yang putih plus dia udah bisa terintegrasi ini sama eh smartphone gitu jadi bisa dikonekin via bluetooth dan WiFi terus aplikasinya ada namanya itu jelings kalian bisa download di Appstore dan juga di Playstore ya kalau HP kalian Android nah ini lensanya aku bilang tadi nih untuk apa corak-corak itu beda-beda ini yang dia sama ada 6 juga cuman kembangannya beda nih kembangannya beda nih nah ini terangnya dia lebih melebar ya daripada yang tadi ini sama-sama lensa clear coba lensa yang lain nih Mas Ed ini clear semua dapet nih oh yang kuning nah ini sahabat jeep nih tuh lensa-lensanya modelnya tuh beda-beda apa sahabat beda kan nah beda-beda ini yang polos nih ini polos banget nih sahabat jeep jadi dapet 1 2 3 4 5 6 ada 6 ya 6 itu ya 3 pasang oh iya 3 3 berarti 3 pasang 3 3 coraknya beda-beda nih sahabat jeep seperti ini sampai ke lampunya seperti ini nih sahabat jeep tuh jadi ada 6 titik 1 2 3 3 di atas terus 3 di bawah bentukannya juga gini ini besi udah aman sih karena jadi terang kan nah kalau ini jadi spot gitu sahabat jeep tuh lihat kan dia lebih bulet ya nah ini dia tuh ini juga terang kebelakang apalagi nah jadi ini lampu poklin ya sahabat jeep ada dua tipe dia kita intip deh di kardusnya ya nih oke trail 6 nah itu banyak nah oh berarti sorry nih sahabat jeep yang ini tuh trail 6 nya cuman trail 6 sport dia nggak bisa konek bluetooth gitu ini nggak ini nggak kompetibel menjeling kalau punya om sani nih dipakai trail 6 yang pro nih sahabat jeep jadi bisa kayak lampu sen plus juga bisa jadi lampu foglamp atau lampu kabut kuningnya juga tembus kabut kan masa tembus ya nah untuk unboxingnya ini kurang lebih seperti ini sahabat jeep dan untuk detail lah kayak biasa temen aja di YouTube kita karena aku kan show off kelebihan dia apa terus gimana cara kerjanya dan ya kalau kurang lebih sih seperti ini aja sih sahabat jeep taruh di depan ya bener sih foglamp sih ampunnya terang banget kalau kabut-kabut sih tembus lah pasti aman nah ini tuh lumensnya 3.800 efektifnya dia dua di 2.300an versinya 12 volt kebarnya kurang lebih 3.5 inch untuk tinggi apa tingginya sama 3.4 kurang lebih lah terus tebelnya 2.41 eh apa namanya kabelnya cuma dua ya maksudnya sama berarti gampang untuk koneksinya ke kabel-kabel jeep aman nggak usah ini ribet nah seperti ini bentukannya untuk harga kayak biasa tungguin aja nanti atau kalian bisa cek DM Instagram atau chat langsung Whatsapp tim marketing kita nah sebenernya aku mau highlight si lampu trail 6 nya dulu nih sahabat jeep untuk yang lainnya kan masih banyak nih ini ada baju desain squadron sport terus ada juga nih lampu dari baju desain yang light baranya 50 inch lampu-lampu kita ada banyak juga terus ini juga ada yang 20 inch dan ada lampu baru juga nih unik dan baru satu-satunya di Indonesia nih ada lampu RML dari baju desain ada di atas baranya ntar aku akan show juga di feed dan juga di story kita tungguin aja sahabat jeep oke sahabat jeep jadi nanggung banget ya kalau cuman evo doang si jb speaker karena aku juga sekalian akan kasih lihat ke kalian nih kegiatan apa aja yang terjadi di peonin jeep hari ini nih let's go oke guys jadi ini mobil yang on progress buat kita lift kit nih ini kita lift kit 2,5 inch kitnya itu kita pakai kalau untuk perah kita pakai dari perokom dan untuk shocknya kita pakai Fox yang single nih guys jadi walaupun single ini tuh udah enak banget dan menurut aku udah capable banget buat dipakai off-road karena kenapa ya satu dari brandnya udah terkenal terus kedua nih dia untuk oli dan juga nitrogennya itu udah punya tempat masing-masing dan komprehensinya walaupun dia single nggak bisa di setel tapi masih nyaman banget eh dipakai harian oke dipakai off-road juga oke nih kit-kitnya dan kalau bannya dia udah pakai ban dari BFG juga ada 305-65 ringnya A17 karlaknya dia pakai dari American Racing nih ATX model-model bitlock gitu kan dan yes kita kalau ban masih ready banyak banget nih sahabat jeep Maren baru masuk ban dari Yokohama yang MT tentunya itu ukurannya 35 12,5 dan 17 BFG juga ada 35 AT 35 MT terus 37 juga yang MT ada 39 13,5 MT itu juga ada kanatnya juga ada ukuran 35 so kalian kalau mau detail langsung aja di Instagram ya atau kontak tim marketing kita nah ini ada mobil XJ kita lagi setting-setting buat iklis di kanan nih sahabat jeep jadi selain mobil jeep peony jeep juga bisa kerjanya mobil 4x4 kayak gini nih kakinya udah keren pake Optima yang warna kuning nih D34 ini ada juga nih lampu dari baja desain Squadron sport 3 inch untuk tebel sorry untuk ukurannya ya lampunya lampu 3 inch ini driving combo ada dua lensanya kalau bisa lihat disini combo nah ini barang-barang yang baru masuk kemarin terus ini pengerjaan kita juga masih berlanjut nah ini kalian kalau lihat kuning-kuning berarti kita lagi ganti final gear yes kita pakai final gear dari Yukon dan final jeep merupakan salah satu internasional dealer dari Yukon ya yang ada di Indonesia jadi sebenarnya final gear ini berfungsi buat kalian yang udah pake ban yang lebih besar nih jadi putaran rodanya itu benar-benar aktual dan mesin tuh jadi nggak bolot karena kan semakin berat ban yang kalian pake begotnya itu kan pasti lebih berat ya daripada standar jadi biar putarannya pas nggak bikin capek si ring pinion gira dan pasti nggak cepet rusak terus pas off-road traksinya itu dapet nah kalian wajib banget ganti pakai Yukon nih sebenarnya untuk ukurannya tinggal menyesuaikan aja mungkin kalau ban 35 kalian bisa pakai yang 488 atau 456 tergantung sesuai kebutuhan aja sih gimana kalian mau pakenya ini ada juga shocksteer dari falcon ya guys kalian bisa lihat ya untuk shocksteer sendiri ini udah mantap banget ini bisa diputar ada tiga pilihan klik nah kita baru aja update nih guys kalian bisa cek di instagramnya pionir untuk detail dari shocksteer si falcon ini tenang kita udah tes sendiri untuk benturan ini udah tahan banget benturan sahabat jeep kalian pukul-pukul pake batu juga palingan cuma lecet nggak sampai pecah kok aman nah setting puterannya dia ada tiga nih ada soft ada medium yang terakhir tuh di sebelah sini ya ada foam jadi kalau soft ya lembut medium tengah-tengah terus kalau foam dia tuh lebih keras jadi setirnya tuh lebih stabil pada saat dipake di kecepatan 120 luk atas kita udah coba sendiri kok lanjut nih kita ke bagian belakang ada apa sih nih kebetulan ada WO nya kita baca aja guys ini mau ganti longtadot draglink terus pake shocksteer fox ats plus ganti ball join dari teraflake nah aku akan repeat lagi nih ngulang-ngulang masalah kaki-kaki pada mobil jeep kalian bisa lihat dia udah pake ban besar kan 35 bannya model-model ban pacul nih dari extreme extreme apa nih delium model-model mempacul gini kan nah jadi karena udah udah pake ban yang lebih besar nih daripada yang standar otomatis longtadot draglinknya itu bakalan berpengaruh banget kalau kalian nggak ganti pake yang udah heavy duty nih sahabat jeep karena yang kalah nanti longtadot draglinknya nih pasti udah terbukti nih sahabat jeep walaupun sebenernya masih bisa dipake cuman yang namanya kita bawa jeep kan harus nyaman lah kalau misalkan nggak nyaman ntar kayak bogro bak jadi lebih baik kalian ganti juga longtadot draglinknya pake teraflake boleh karena udah heavy duty dan juga bisa di adjust jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan nanti mau di lift it nah longtadot draglinknya masih bisa dipake sahabat jeep terus kalau penggunaan dari ball join nih yang di sebelah sini nih sahabat jeep ball join itu tuh fungsinya biar ban mobil tuh nggak goyang-goyang nggak kayak uler pada saat dibawa jalan nih kadang kan kalau ball joinnya udah jelek walaupun di keadaan pelan pun itu bawahnya kayak uler sahabat jeep budu begini nih ada juga yang bermasalah pada saat dibawa kecepatan di atas 80 ya udah keuler di cepatan 80 ke bawah dia oke tapi 80 ke atas dia goyang-goyang gitu bannya dan rasanya ya enak lah pasti mual nah ini nih sahabat jeep mobil udah mantep banget debak nih bannya ringnya berapa kita lintip aja nih wo-nya dia ngejen apa ya janti juga pelantai draglink sama data carry dari Spartacus target reach aku kasih tau ke kalian dia pake ban 37 13,5 ringnya 22 jadi velgnya ini 22 sahabat jeep ini dari 4play 4play wheels keren ya lux banget mewah banget keliatannya terus dia lebarnya 13,5 jadi bener-bener ini udah keliatan lebar terus yang pasti udah tinggi ini tingginya sekitar 3,5 inch sampai 4 inch kakak kakinya nih guys ini pake sinergy untuk kelontai road draglinknya ini sekarang kita mau ganti dari teraflake bener gak sih oh ya bener kan kita ganti teraflake guys kenapa bro kan dia udah pake sinergy kenapa diganti teraflake ntar kita tanya aja guys sama owner ya yang pasti kalo dari peony jeep sendiri sih sebenernya menyarankan atau merekomendasikan sih penggunaannya penggunakan dari teraflake karena batangnya tuh lebih besar dan sama-sama adjustable sebenernya dan lebih kuat di bagian sini nih sahabat jeep di bagian karet-karet busingnya gitu intip ke belakang kita lihat tear carry Spartacus seperti apa sih nah kalau dari gambarnya seperti ini nih sahabat jeep ini belakang udah ketempel ya nah ini terkiri dari target treats dan dia bisa menampung kan hingga ukuran 37 nih sahabat jeep karena bisa lihat untuk engselnya dirempel kan nyatu gini modelannya jadi dia gak gampang menempel terus di bagian sini juga di bodinya dibaut 1 2 3 4 situ juga jadi bener-bener kenceng dan gak bikin apa kan bagian belakangnya itu kendor tuh pintu belakangnya kan kadang kalau ada ban-ban kayak gini nih udah gede bikin pintu belakang tuh jadi membleh gitu sahabat jeep jadi turun jadi pada saat kita mau kunci mobil atau nutup pintu belakang itu harus dinaikin dikit baru kita dorong pernah gak sih ngalamin kayak gitu nah kalau kayak gitu berarti engsel-engselnya udah hampir mau rusak tuh sahabat jeep jadi so guys you better guys ganti aja jadi kalian ganti aja nih sahabat jeep buat tercarinya biar lebih aman ini ada jeep bijo nih guys kita intik ya belum ada WO nya nih ya bener aku gak tau nih mau ngajain apa jadi tungguin aja ntar aku atur di story ya hari ini udah dan apalagi ya sahabat jeep kurasa segitu aja buat update pioner jeep hari ini dan buat kalian mau tanya-tanya langsung DM Instagram atau kontak tim marketing kita atau mau kalian yang mau datang langsung ke Ruku Cepang Kemas blokan nomor 32 mau cek marketplace juga bisa kita ada official store di blibli, topopedia, bukalapak, terakhir kita ada di shopee dan ya sampai jumpa di video pioner jeep today berikutnya dadah